Hai, ini adalah video ketiga dari rangkaian 5 video pembahasan lengkap 50 soal TOEFL Reading. Pada video ini, kamu akan berlatih menjawab soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. Satu soal dikerjakan dalam 1 menit. Let's start! Terima kasih. Let's go to nomor 21. Untuk nomor 21 ini, soal ini dinamakan preceding and following the passage. Jadi setiap kali kita menemukan soal dengan frasa atau phrase preceding the passage, maka jawabannya itu terletak pada kalimat pertama, pada paragraf pertama. Lalu, arti dari preceding itu sebenarnya adalah pendahuluan. Oleh karena itu, kita perlu menentukan informasi apa sih yang kemungkinan muncul sebelum kalimat pertama, paragraf pertama tersebut ada. Dari soal ini, yang ditanyakan adalah tentang the cliff dwellings of the southwestern United States provide another mystery to intrigue archaeologists. Di sini ada frasa another mystery. Nah, another mystery adalah misteri yang dijelaskan pada teks ini. Misteri tentang apa? Tentang cliff dwellings. Oleh karena itu, Cliff dwellings ini adalah misteri yang ditemukan oleh para arkeologis ini. Nah, kesimpulannya, maka yang dibicarakan sebelumnya adalah misteri lainnya bagi arkeologis yang selain dari cliff dwellings. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Another puzzle. Puzzle itu adalah teka-teki atau misteri bagi arkeologis selain dari cliff dwellings. Oleh karena itu, nomor 21, jawabannya adalah A. A. Terima kasih. Untuk nomor 22, kata kuncinya adalah topic. Topic termasuk kata kunci soal main idea questions. Untuk soal main idea questions, kita perlu membaca kalimat pertama sampai kedua pada tiap paragraf dalam teksnya. Nah, di sini, kita bisa menemukan bahwa yang dibicarakan di masing-masing kalimat pertama tiap paragraf adalah tentang cliff dwellings. Nah, kita perlu menentukan tentang apanya cliff dwellings yang dibicarakan pada teks tersebut. Di sini muncul beberapa kata seperti another mystery, ya, lalu juga kata uncertain. Uncertain itu tidak yakin. Uncertain dengan kata another mystery atau ketidak yakinan atau misteri adalah hal-hal yang tidak diketahui oleh arkeologis tentang cliff dwellings di sini. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Jadi, di teks ini dijelaskan tentang apa yang tidak diketahui, unknown, yang sama maknanya dengan uncertain atau misteri, yang juga dibicarakan tentang known atau yang diketahui, yang dijembarkan di kalimat-kalimat lainnya tentang cliff dwellings. Let's go to number 23. Let's go to number 23. selamat menikmati. Untuk number 23, ini adalah stated detail questions yang ditanyakan adalah tentang four corner area. Kenapa atau alasan apa four corners ini menerima namanya? Hal ini bisa ditemukan di baris 2 sampai 3. Located in the four corner area of the US where Colorado, Utah, Arizona, and New Mexico meet. Ada kata meet. Jadi, si four corners ini dinamai dengan nama tersebut karena Colorado, Utah, Arizona, dan New Mexico ini bertemu. pertemuan dari keempat tempat tersebut. Nah, oleh karena itu, karena ada kata meet, maka jawabannya adalah D. Keempat negara bagian tersebut bertemu di sana. Seperti itu. Let's go to number 24. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Let's go to number 25. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tiny ini ada di baris kelima lalu untuk menjawab soal kosa kata seperti biasa kita coba baca kalimat sebelum dan setelahnya petunjuknya disini kita bisa menemukan di kalimat setelah tata tiny often only one to two meters wide lalu ada pernyataan kembali little more than one meter high ada kata little oleh karena itu tiny ini dengan membaca frasa tersebut artinya adalah kecil atau small let's go to number 26 terima kasih 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 ini adalah soal kosa kata kembali ini adalah soal kosa kata kembali the word abandon in line 9 is closest in meaning to which of the following abandon ada di baris 9 dan 10 kita lihat di sini ada kalimat they had been abandoned kalau kita baca kalimat setelahnya why they were abandoned ada kata abandoned kembali lalu penjelasannya bisa dilihat di kalimat setelahnya and where the inhabitants went nah pernyataan nah pernyataan dari kalimat nah pernyataan dari kalimat where the inhabitants went itu adalah arti dari kata abandon jadi para penduduk ini jadi para penduduk ini meninggalkan tempat tersebut oleh karena itu ketika penduduk tersebut meninggalkan area tersebut maka area tersebut menjadi kosong empty abandoned sendiri artinya ditinggalkan oleh karena itu jawabannya adalah check let's go to number 27 selamat menikmati major datinggalkan Because of a serious drought. Drought itu artinya kekeringan. Nah, karena kering, maka jawabannya adalah D, kekurangan air. A shortage itu artinya kekurangan atau defisit. A shortage of water artinya kekurangan air yang menyebabkan kekeringan. Let's go to number 28. Terima kasih. Terima kasih. According to the passage, which of the following are the authorities a certain about? Certain. Certain itu artinya yakin. Jadi di antara pilihan jawaban tersebut, mana yang para authorities ini yakin? Nah, kata yakin berarti menunjukkan bahwa ada keterangan yang pasti dalam teksnya. Ini bisa dilihat di baris ke-12. Karena ada keterangan waktu from 2076 to 2099. Sedangkan pernyataan lainnya dalam teksnya, itu tidak ada keterangan waktu yang spesifik. Atau yang para authorities tersebut tidak yakin atau uncertain. Hanya kalimat ini yang merupakan kalimat dengan keterangan waktu yang spesifik. Lalu, apa yang terjadi pada 1276 sampai 1299? Terjadi kekeringan. Oleh karena itu, jawabannya B. Let's go to number 29. Selamat menikmati. Selamat menikmati. The word descendants in line 14 can be best replaced by. Kata descendant di baris 14. Ada pernyataan today pada saat ini. Lalu, pernyataan atau kata the cliff dwellers. Jadi pada saat ini, cliff dwellers ini kemungkinan adalah anggota dari Native American tribes of the area. Karena ada pernyataan today yang mengacu pada cliff dwellers. Maka, bisa disimpulkan bahwa descendants ini adalah keturunan. Karena kata cliff dwellers yang dibicarakan pada teks ini mengacu pada mereka yang berada di masa lampau. Nah, karena ada keterangan waktu today. Maka, bisa disimpulkan bahwa descendants ini adalah keturunan dari cliff dwellers. Keturunan di pilihan jawabannya itu adalah offspring. Let's go to number 30. Let's go to number 30. Terima kasih. Which of the following is not discussed in the passage? Jadi di antara pilihan berikut, mana yang tidak dibicarakan pada teksnya? Yang tidak dibicarakan pada keseluruhan teksnya adalah tentang lifestyle of the cliff dwellers. Kita tidak bisa menemukan adanya kata-kata lifestyle atau pernyataan atau penjelasan tentang gaya hidup dari cliff dwellers pada teks tersebut. Klik video ini untuk melanjutkan latihan menjawab soal nomor 31 sampai dengan nomor 40. My name is Andrian and I'll see you around. Terima kasih telah menonton!